Kitab Amsal, Pasal 4 Carilah kebijaksanaan Anak-anak muda, dengarkanlah aku seperti kalian mendengarkan ayah kalian. Dengarkanlah dan jadilah bijaksana, karena aku mengatakan yang benar. Janganlah mengabaikan petunjukku. Karena dulu aku pun seorang anak, anak tunggal yang sangat dikasihi oleh ibuku dan disayangi oleh ayahku. Ayahku mengingatkan aku agar jangan melupakan ajarannya. Jika engkau menuruti kata-kataku, katanya, engkau akan panjang umur dan bahagia. Hendaklah engkau bijaksana, dan kembangkanlah pengertian serta akal budi. Ini penting sekali. Berpeganglah pada kebijaksanaan, maka ia akan melindungi engkau. Kasihilah dia, maka ia akan menjaga engkau. Tekad untuk menjadi bijaksana adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaanmu, kembangkanlah akal budi dan pengertian. Jika engkau menjunjung kebijaksanaan, kebijaksanaan itu akan menjunjung engkau. Peganglah dia erat-erat, maka ia akan membawa engkau kepada kehormatan yang besar. Ia akan meletakkan mahkota indah di atas kepalamu. Anakku, dengarkanlah aku, dan turutilah kata-kataku. Maka engkau akan menikmati umur yang panjang dan bahagia. Aku ingin engkau menyadari kenyataan ini. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang paling bijaksana. Jika engkau menempuh hidup seperti itu, engkau tidak akan berjalan pincang atau terantuk pada waktu engkau berlari. Laksanakanlah petunjuk-petunjukku. Jangan melupakannya, karena petunjuk-petunjuk itu akan membawa engkau kepada kehidupan yang sebenarnya. Janganlah berbuat seperti orang-orang jahat. Hindarilah sarang-sarang mereka. Pergilah ke tempat lain. Karena orang-orang jahat tidak tidur sebelum mereka melaksanakan niat jahat mereka. Mereka tidak merasa tenang sebelum mereka menyebabkan orang lain terantuk atau jatuh. Karena mereka memakan roti kejahatan dan meminum air anggur kekejaman. Tetapi, orang baik akan berjalan dalam terang kasih Allah yang menjadi semakin cerah. Fajar berganti dengan pagi yang cemerlang. Sedangkan orang jahat meraba-raba dan terantuk-antuk dalam kegelapan. Hai anakku, perhatikanlah apa yang kukatakan. Dengarkan baik-baik. Camkanlah segala nasihatku, sehingga berurat berakar dalam hatimu. Karena nasihatku mendatangkan hidup sejati bagimu dan kesehatan yang baik. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hindari rayuan seorang pelacur. Janganlah dekat-dekat kepadanya. Lihatlah lurus ke depan. Jangan menoleh kepadanya. Jagalah langkahmu. Tetaplah berada di jalan yang aman. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari bahaya.